Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun ada berada berbicara soal akun yang sedang ramai diperbincangkan di lapangan nasab seperti itu ya Akun yang bernama Samsudin Sorokfudin Mufti Tiyar Al-Yamani Ada yang mengatakan akun itu akun palsu Ada juga yang mengatakan sebaliknya Atau bahkan ada mungkin yang mengatakan bahwa akun itu masih remang-remang bisa asli, bisa asli seperti itu Dan saya rasa hal ini sudah menjadi sebuah perbincangan Artinya ada pertanyaan seperti itu ya tentang keaslian akun ini Akun yang bernama yang sudah saya sebutkan di depan Di sini saya ingin memutarkan sebuah video yang cukup menarik ya soal ungkapan Mus Aziz Jasuli mengenai statementnya yang saya rasa perlu untuk kita dengarkan bersama ketika beliau berbicara ya ataupun titik-titik beliau mengungkapkan sebuah ungkapan yang saya rasa perlu kita cerna bersama biar tidak panjang depan seperti biasa sebelum kita putarkan videonya kita intro terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jasuli di channel ini Alhamdulillah ya sesuai dengan prediksi yang saya prediksikan semalam yaitu ketika saya mengulas salah satu statement dari Mufti Diyar Al-Yamaniyah yaitu Syekh Syarafuddin Syamsuddin yang mana beliau itu sudah jelas-jelas secara nyata secara gamblang menegaskan bahwasannya bahwa itu bukan minal hawashim wala min ali albaytil adhar lalu kemudian yang kita tunggu-tunggu itu sekarang bahwa apa akan ada framingan-framingan atau pengelesan-pengelesan yang dilakukan oleh pro baklawi dimana salah satu mendukung baklawi dalam alaman facebooknya menyatakan akun ini palsu jadi akunnya Syekh Syarafuddin Syamsuddin itu palsu dan menyebarkan informasi dusta yang tidak pernah saya ucapkan anehnya kedusaan ini disebarkan di situs lembaga resmi bernama RMI NU Banten pertanyaannya RMI NU punya PR besar di pesantren tapi kenapa leluasa nyebarin hoax kayak gini ya itu ya seperti yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu pengelesannya mengeles kemudian framingan agar masyarakat itu tidak percaya bahwa muftidiyar Al-Yamaniyah itu telah membatalkan nasabnya baklawi bahkan yang lebih anehnya lagi itu ya untuk membuktikan bahwa akun ini bukanlah akun palsu jadi sampai-sampai akun Syekh Syarafuddin Syamsuddin Muftidiyar Al-Yamaniyah itu menegaskan bahkan mengomentari mengomentari ya salah satu akun Pro Ba'lawi ini dengan statementnya 10 jam yang lalu ya Atafahhamu Qalaqak Akhil Karim walakin la yumkinu washu thalika bihisabin muzayyaf dimujarrad zakartul haqiqah amamal jami' watahadastu bithalika fi khudbatil jum'at fi khudbatil jum'at wa fidiowat adida Atafahhamu angka nahhasalalaka dohtun minal mudda'iyina bi'annahu minnasabi hawasyim wasadati alil baytil adhar ya saya sangat memahami kegalawanmu wahai saudaraku yang mulia tetapi tidak mungkin untuk menyifati hal itu dengan tuduhan bahwa akun saya ini adalah akun yang palsu hanya karena sebab saya menyampaikan atau menyebutkan kebenaran di depan semua orang dan saya sampaikan itu di khudbah jum'at dan di beberapa video-video saya memahami bahwa engkau itu mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mengaku-ngaku orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu adalah bagian dari nasab Bani Hashim atau keturunan Bani Hashim atau orang-orang yang memang mengklaim diri mereka itu adalah para ahli bayit yang suci aduh saya yabai ampun jadi gini lah kalau memang akun ini bukanlah akun yang asli atau katakanlah ini adalah akun-akun yang bodong gitu atau akun apa kalau bahasanya awal tadi itu akun palsu gitu akun yang palsu ya tapi ini dua tahun loh akun ini umurnya dua tahun dan apa namanya wajar ketika dalam waktu dua tahun itu memiliki 13 ribu pengikut nah biasanya kalau orang-orang yang paham mengenai IT gitu memahami tentang apa namanya bagaimana akun-akun yang bodong akun-akun yang palsu itu biasanya baru berumur sebulan dua bulan tiga bulan kemudian mengikuti atau memiliki pengikut-pengikut yang banyak sampai beribu-ribu gitu itu baru akun yang palsu lalu kemudian apakah ketika seseorang itu menemukan dan ini pola-pola yang biasa dimiliki oleh Balawi ini kan bahwasannya ketika seseorang itu mendapatkan satu hal yang bertentangan dengan dirinya yang berseberangan dengan dirinya ya apalagi menyangkut dengan sebuah akun dari seorang muftidiyar al-Yamani ya Syekh Syarafuddin Syamsuddin lalu ketika dipastikan bahwa ini adalah apa adalah akun yang benar-benar milik beliau dan menyatakan bahwasannya nasabah alawitual nasabah yang terputus lalu dengan mudahnya oh akun ini adalah akun yang palsu jadi kan benar kan seperti predisi saya bahwa pengelesan-pengelesan ini ya seperti inilah bahkan dari para mukibin-mukibin itu ada yang ledek gitu kan coba saya bacakan ya coba saya bacakan misalnya dari statement yang disampaikan oleh beliau tadi ini wawan kurniawan Syamsuddin Syarafuddin muftidiyar al-Yamani imadul jin imadul jin apa gimana ini dan usad dikok abadan ini penggemar berat ini lalu siapa Syamsuddin Syarafuddin pun menjawab tidak ditemukan siapapun dari orang hadromut yang mereka memiliki nasab ketersambungan nasab kepada Bani Hashim atau para Sadatil Adhar Sadatil Adhar bahkan ini statementnya lagi fahum yantamuna ila tujar minal kauqas wama jawar tetapi mereka itu adalah para pedagang-pedagang yang datangnya itu dari kauqasia kauqasus atau sekitarnya jadi begitu ya kalau seseorang itu menjadi seorang mukibin maka logikanya itu tidak berjalan apa gimana bingung saya ya walhasil itulah bahwasannya pengelesan-pengelesan yang dilakukan oleh kelompok proba alawi itu seperti itu ketika sudah bisa dibuktikan bahwasannya Syekh Samsuddin Syarafuddin Muftidiyar Al-Yamani memang benar-benar menyatakan bahwa nasabah alawi itu tidaklah bersambung kepada Bani Hashim dan juga wa'asadah alul bayt an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakanlah akun itu adalah akun yang palsu dengan mudahnya begitu kan nah ini kan aneh gitu harusnya itu mendatakan bukti mana buktinya yang menunjukkan bahwa akun ini adalah akun yang asli kan gitu harusnya barangkali itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Allahummafikillakum wa'amu'alaikum wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi jadi kurang lebih seperti itu cukup mengejutkan sekali dari apa yang baru saja dia mengungkapkan dan saya rasa ungkapan tersebut sangat penting untuk kita cerna untuk kita paham bersama artinya kalau saya boleh menyampaikan sebuah kesimpulan dari ungkapan Gus Aziz Dazuli dia menawarkan soal pemikirannya berhadap akun tersebut tentang palsu atau tidaknya dan akun itu sudah lama dan kalau kita mau melihat postingannya itu ada yang tahun 2022 dan kita bisa lihat juga bahwa polemik ini berawal di tahun dan teman-teman saya rasa bisa menyebutkan ini namun dalam hal itu pun juga saya tidak dapat pula memastikan tentang keasrian akun ini dan saya rasa akun ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup ramai di sosial media khususnya di youtube seperti itu banyak youtuber-youtuber yang nangka termasuk saya jadi akun ini viral karena itu postingannya terkait tentang nasabah alwi apalagi mengatakan bahwa alwi itu laisu min hawasi kurang lebih seperti itu ini mohon di crosscheck dan ini saya rasa yang membuat akun tersebut menjadi sebuah perbincangan khususnya dari kalangan orang-orang yang memerhatikan politik nasabah ini asli atau tidaknya ini menjadi tugas kita semua sebenarnya untuk berpikir untuk meneliti untuk menyelidiki seperti itu dan Gus Rumel beberapa jam yang lalu sebenarnya sudah mengupload tentang pendapatnya soal akun ini namun masalah mengenai keasliannya saya juga tidak dapat memastikan seperti itu namun apabila Anda mengatakan akun ini palsu juga perlu mendatangkan yang katanya Gus Jajuli itu ya movie ataupun apa namanya di atas seperti itu kepalasuan akun tersebut dan tidak dapat saya lupakan pula saya pernah mendengar sih ya mendengar tahwa beliau ini tidak memiliki sosial media akun sosial media kurang lebih seperti itu ini mohon di crosscheck di crosscheck kembali dan untuk teman-teman sekalian di dalam hal ini pun kita mesti juga fokus atas penelitian J.I.I.M.A artinya pertanyaannya apakah tesis beliau sudah diruntuhkan atau tidak seperti itu dan insyaallah teman-teman dapat melihat sendiri mengenai 12 pertanyaan kurang lebih yang saya ingat dari pertanyaan beliau J.I.M.A ditambah pula dengan soal SDNA terbukti atau tidak kita bisa melihat itu sendiri di sosial media pula artinya hal tersebut menjadi perbincangan yang cukup ramai cukup ramai dan tugas kita juga perlu memahami memahami jangan sampai digagal pahami artinya ini sebenarnya kesimpulannya masih bersifat mempertanyakan tentang keaslian kalau kita berbicara soal akun kembali lagi pada akun mempertanyakan keaslian akun tersebut yang mengatakan palsu apa argumentasi apa alasannya dan yang mengatakan asli pun juga bisa kita lihat sendiri ataupun yang mengatakan tidak semestinya dikatakan langsung ini palsu karena sudah berapa tahun yang saya sampaikan artinya akun ini lama jadi seperti itu jadi kesimpulannya ini masih remang-remang sambil bertanya-tanya tentang keaslian ini keaslian akun akun yang bernama Syamsuddin Sorofuddin Mufti Diyar Al-Yamani namun bagaimana postingan terbarunya ketika akun itu menyampaikan sebuah narasi sebuah tulisan yang sudah disampaikan oleh dan itu saya rasa perlu untuk kita cerna bersama perlu untuk kita pahami ketahui bersama bagaimana tanggapannya itu masih bertanya-tanya tentang keaslian itu tapi mari saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk fokus lagi fokus lagi untuk melihat bagaimana perkembangan orang-orang yang membantah Kiya Imad bin Usman Al-Tangkadi dan apakah Kiya Imad berhuti atau sudah mengakhiri saya rasa Biaw sangat apa namanya sangat artinya tambah banyak tulisan-tulisan Biaw yang menyampaikan sebuah argumentasi soal nasab talbi gitu ya dan mungkin itu saja kurang lebihnya apabila ada keliruan salah pahaman dari ungkapan ini Pakirat ofisal mohon maaf ya kita masih bertanya-tanya soal keaslian ini namun ya kita fokus lagi lah terhadap tesis Kiya Imad kita mesti fokus lagi terhadap tesis Kiya Imad adakah yang sudah membantahnya sehingga Kiya Imad berhenti atau mengakhiri atau adakah yang sudah membawakan yang namanya kitab sezaman atau kitab eksternal ya bukan internal artinya hal ini pun masih kita lihat seperti itu ya apakah ada masih berbicara soal tanya menanya jadi itu itu saja mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ada kesalahan sikap atau narasi mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul baul indian surat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih